Berikut ini Garuda Eleven Superior akan membahas prediksi nama-nama pemain timnas Indonesia yang akan dipanggil Sinta Eeyong dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Juni nanti untuk menjamu Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia akan menjamu Irak dan Filipina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada tanggal 6 dan tanggal 11 Juni nanti. Saat ini, klasemen sementara grup F masih dipimpin oleh Irak dengan raihan 12 poin. Sedangkan Indonesia berada di peringkat kedua dengan koleksi 7 poin, diikuti Vietnam dengan 3 poin dan Filipina 1 poin di peringkat terendah. Laga pada Juni nanti dipastikan akan berlangsung seru, sebab Indonesia hanya butuh satu kemenangan saja di dua laga terakhirnya agar bisa lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia ini. Berhubung membutuhkan kemenangan, skuad Garuda wajib mendapatkan tambahan pemain berkualitas. Selain Martin Paez yang baru saja menjalani sumpah WNI, fullback kiri NEC Naimehen Kelvin Ferdong disebut-sebut juga dapat ambil bagian di bulan Juni nanti. Sebab, saat ini ia sedang menjalani proses naturalisasinya bersama calon pemain naturalisasi lainnya Jens Raffen pemain FC Dor Drehu 21. Ditambar lagi beredar kabar bahwa saat ini PSSI juga sedang melakukan proses naturalisasi pemain Premier League, Hero Rietwal. Gelandang Crystal Palace ini dikabarkan akan bergabung pada Juni nanti. Dengan hadirnya pemain keturunan Indonesia yang tersebar di benua Eropa ini, maka sekarang Indonesia memiliki skuad mewah yang akan diturunkan pada bulan Juni nanti. Berikut ini 26 nama yang diprediksi akan mendapat panggilan Timnas Indonesia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Group F. Yang pertama, tiga nama penjaga gawang. Hernando Arisutaryadi, Persebaya Surabaya. Martin Paes, FC Dallas. Nadeo Argawinata, Borneo FC. Di lini pertahanan akan diisi oleh Rizky Rido, Persija Jakarta. Jordi Amat, Johor Darul Taksim. Jay Ises, Venezia FC. Justin Hapner, Celeso Osaka. Elkan Bagot, Ipswich Town. Asnawi Mangkualam, Taiport FC. Sandy Wals, KV Mekelen. Jakob Sayuri, PSM Makassar. Pratama Arhan, Suwon FC. Sain Patinama, Kasupen. Kelvin Verdong, NEC Naimehen. Di posisi gelandang akan diisi oleh Tom Haye, SC Hirenvin. Ivar Jener, FC Utre. Nathan Chuaon, SC Hirenvin. Hayro Ritual, Crystal Palace. Mark Locke, Persib Bandung. Ricky Kambuaya, Dewa United. Marcelino Ferdinand, KMSK D'Inze. Kemudian di posisi penyerang akan diisi oleh Witan Sulaiman, Bayangkara FC. Egi Maulana Fikri, Dewa United. Ragnar Oratmangun, Fortuna Sittard. Rafael Struik, Ado Denhaq. Ramadan Sananta, Persis Solo. Jens Raffen, FC Dordrecht. Sinta Eeyong diprediksi masih akan mengandalkan formasi andalannya, yakni 3-4-3. Dalam pola ini, posisi penjaga gawam dipercayakan kepada Martin Paes. Selanjutnya, tiga back sejajar ditempati Justin Hupner, Rizky Rido dan Jay Ises. Lanjut ke posisi wingback kanan ada Asnawi Mangkualam dan Kelvin Verdong di sisi sebelahnya. Untuk dua gelandang sentral, Hayro Ritual dan Tom Haye bakal jadi pilihan. Lanjut ke posisi winger kanan ada Witan Sulaiman, dan Ragnar Oratmangun di winger kiri. Kemudian penyerang tengah akan diisi oleh Rafael Struik. Itulah nama-nama yang diprediksi akan mengisi line-up timnas Indonesia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Group F pada tanggal 6 dan tanggal 11 Juni nanti di Stadion Gelora Bung Karno. Semoga Indonesia dapat memperoleh poin penuh di dua laga sisa ini dan berhasil melaju ke babak selanjutnya.